Intro Masih dimakang sedap kalau ada kuadang Sore hari ini kita lagi ada di Kabupaten Minahasa Utara Jadi tempat ini memang agak sejuk-sejuk gimana gitu Dan memang disini cuacanya mendung-mendung Dan kita saat ini lagi ada di sebuah kantor yang begitu istimewa di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara ini Ya betul, ini adalah kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara Dan makang sedap di episode kali ini akan eksklusif secara spesial Kita akan mencicipi kuliner khas Minahasa Utara bersama tamu spesial kita Yaitu siapakah kira-kira? Maju ikan kita ke dalam Intro Halo Selamat sore Bu Mau ketemu Ibu Olive Oh Di dalam Oke Terima kasih Oke Dan saat ini kita sudah berada di dalam ruangan Ibu Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara Selamat sore Ibu Olive ya Selamat sore Kisulan aktivitas hari ini sudah masih ada menyisakan beberapa Tapi ini sejam makan siang Mungkin lebih enak tolong bercerita sambil makan, boleh? Ibu ada paripurna atau apa ini? Oh enggak, ini masih aginanya masih belum Oh luar biasa Jadi kita dapat panggil makan yang dibercerita kan Bu? Iya Oke Jadi berarti kita mau ikutin Ibu Olivia Kita mau makan siang kan Bu? Kita berta makan Ibu Olivia Makan siang Makanya ikut terus Pak Torang Karena Torang mau makan makanan Milut Gembu Asli Minahasa Utara Asli Minahasa Utara Kalau begitu ikut terus Pak Torang Coba dimakang serap Kalau ada kuat Asli Minahasa Utara Asli Minahasa Utara Like Kud absura Maksudara Simahasa Utara Juh Asli Minahasa Utara rs Kud absor Masih dimakang serap kalau ada kuak dan kita masih bersama dengan Ibu Olive. Jadi bagaimana ini Bu luar biasa Ibu tanpa makang ini keren 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 kampung makanan kampung bumbu kampung dan pasti harga kampung harga kampung jadi memang pasti Popoji Iya dan memang luar biasa ini mudah menu-menu disini dengan DP tampilnya memang asyik kamu berbeda berbeda outdoor betul tapi dp indoor juga keren boleh bah foto spot foto juga banyak di sini Oke kalau begitu Bu terang semua maka seboleh ini karena pagi tanpa soal ini ibu bilang tadi yang woku blanca itu pasti dijamin enak dan jamin enak Oke ini terlalu jadi ini yang tadi Ibu Ibu Olive bilang Ibu Olive menu favorit ini ikan apa ini Bu tuna tuna jadi ini tuna woku blanca tuna woku blanca Oke nanti terang mulia seberapa kuat Ibu Olive makang kali ini hahaha Oke jadi abis ini kita juga mau tanya-tanya Pak Ibu Olive kira-kira Ibu Olive sekarang ke kesibukan apa dan juga nanti abis ini Bu kita mau tanya-tanya ke DP owner boleh ya katanya up teman juga iya Ciela Oh Oke jadi kalau begitu abis ini setelah kita dengan Ibu Olive mau rasa sama menu yang ada di sini tolong membaca cerita di Ibu Olive dan DP owner rumah makan dodo ku ini nanti tolong juga mau akan ambil testimoni kira-kira kenapa diorang memilih rumah makan dodo ku ini Oke kalau begitu Mari jatuh orang makan Bu selamat menikmati 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 baru ada bujaya bakar yang memang bunuhnya sangat luar biasa enak itu masih ditangkap yang dipesan dari teman-teman besarnya kalau ada di Agong tidak kita jadi duduk sendiri jadi kita menikmati maksud yang bunuh yang ada di sini sehingga ketika menikmati bunuh-bunuh yang ada di sini pasti besar untuk duduk terlaka-laka dan terus membesar bunuh-bunuh lain yang sesedia di tempat ini dalam masa pandemi ini kita jangan lengah tetap protokol kesehatan dijaga selalu gunakan masker rajin mencuci tangan jauhi kerumunan dan selalu pola hidup sehat serta memperhatikan lebih banyak beraktifitas di tempat terbuka kita pun menikmati kunjungan-kunjungan di rumah makan sebaiknya di rumah makan yang terbuka agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang sementara ada di tengah-tengah kita selain kopi kopi pakai gula merah ada juga keripik pisang dengan pisang goroho belah itu makan favorit di sini kalau pagi-pagi kita sering nongkrong di sini kalau mau makannya agak ringan kita makan tinutuan dabu-dabu roa itu yang jadi favorit analan di rumah makan 2288 di antara sekian banyak rumah makan yang ada di Minasa Utara ini salah satu yang menjadi favorit saya karena kita lihat alamannya luas, terbuka jadi kita tidak perlu takut dengan protokol kesehatan karena kita tidak ada di ruangan yang tertutup jadi lebih membuat rasa nyaman buat pelanggan yang ada di rumah makan 2288 rumah makan 2288 rumah makan 2288 sekitar enam tahun sudah berjalan enam tahun untuk tahun ini rumah makan 2288 beroperasi pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam jam 9 malam tapi setelah adanya situasi pandemi dan kami mengikuti anjuran dari pemerintah maka kami mengikuti anjuran tersebut kami buka pada jam 8 hari Senin jam 8 sampai dengan jam 8 malam pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu untuk bahan baku khususnya untuk ikan mujair kami mempunyai penangkaran sendiri jadi pas kami beli kami tampung dulu di kolam dan pada saat ada pesanan baru kami proses untuk masak, bakar, goreng atau woku dan lain-lain sesuai dengan pesanan customer dan kalaupun misalnya untuk yang dadatuna sama rahang kami punya supplier sendiri yang dibawa langsung ke Rumah Makan Nodoku fasilitas yang ada di Rumah Makan kami yaitu yang pertama dulu ya tentunya wifi kami menyediakan wifi karena memang kebutuhan sekarang memang harus perlu itu kemudian kami juga menyediakan ruangan khusus VIP dan parkiran untuk area parkir yang lumayan luas dan tentunya untuk kenyamanan para tamu dan untuk pelayanan kami, kami merusaha untuk melakukan yang terbaik bagi customer kami dengan menjanjikan secara baik, higienis dan juga cepat kami usahakan untuk cepat dan tepat sesuai pesanan kalau untuk reservasi ruangan VIP kami menyediakan online juga jadi bisa per-telepon WA bisa berapa hari sebelumnya untuk menghubungi kami supaya kami bisa mengatur jadwal agar tidak berbenturan dengan jadwal mungkin ada bookingan dari orang lain jadi kami menyediakan waktu untuk reservasi misalnya ya 3 hari sebelumnya atau mungkin lebih baik kalau seminggu sebelumnya untuk reservasi bisa menghubungi kami di nomor disini oke, rumah makan dodoku bisa dipesan makanan dari rumah makan dodoku bisa dipesan melalui aplikasi GoFood sama GrabFood kami juga menyediakan pemesanan nasi kotak untuk mungkin dari kantor-kantor untuk keperluan untuk memesan nasi kotak seperti yang kami menyediakan pesanan nasi kotak masih dimakan sedap kalau ada kuak dan sekarang kalau ngomongnya lihat ini apa? kalau ada kuak atau kalau sebenarnya tidak ada ini? ini so rata ini ya memang kita ring Ibu Olive ketagihan dengan rumah makan ini dan memang di sini juga tempat makan favorit dari Ibu Olive Yamantiri ya karena biasanya kalau sibuk kantor atau istirahat makan siang pasti Ibu Olive itu ke sini ya dan tadi memang turun dosa cicipi DP makanan itu dari ujung sini sampai ujung sini dari ujung ke ujung dan memang dari ujung ke ujung itu semua enak ya luar biasa olahan minahasa taste minahasanya itu kerasa banget jadi Forno nih yang penasaran di Perasa bagaimana langsung Jokamari di Dodoku 88 Resto ya jadi di sini di pertigaan di Ermadidi ya kalau ke arah kampus Unklab dan juga ada Pomensin ya jadi di sebelah kiri nanti lihat di GPS atau alamatnya ada di sini lah ada di bawah sini ya dan juga tadi Ibu Olive sudah pamit duluan karena masih ada kegiatan dan memang ya istimewa sekali juga ya karena Ibu Olive bisa menyempatkan waktu yang sangat padat untuk mengajak kita makan di sini ya dan juga makan sama-sama dengan makang sedap dan tentunya di episode berikutnya di episode berikutnya atau di lain kesempatan Ibu Olive nanti akan kembali menemani Torang di episode yang lain ya karena tadi aku janji dan juga tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Olive nanti kita orang akan membuat episode yang unik dan lebih spesial lagi ya karena memang Ibu Olive ini ya orangnya sangat gaul dan sangat humble ya ke semua orang jadi patut dicontoh ya apalagi tadi kita deng Ibu Olive so makan Ibu Olive so saya rasa apa yang dia dia makan setiap hari ya kalau begitu inilah dia dodoku lapan-lapan resto yang enak banyak asal furgoni yang suka olahan minahasa waku-waku bakar-bakar sampai depe guahu tadi enak sekali ya pokoknya di sini lengkap-lengkap tinutuan juga ada ya kalau begitu gak usah berlama-lama kalau cuma bau nipa kita sama nih anda ya ngoni mesti datang datang langsung makan langsung di dodoku lapan-lapan resto ini ya kalau begitu jangan lupa juga terus bau nipa torang di kompas tv setiap hari Senin dan Sabtu ya jam setengah 8 pagi cuma di kompas tv manado dan jangan lupa like and comment torang pe youtube kompas tv manado karena disitu juga ada episode makang sedap dari episode 1 sampai episode sekarang jadi for ngoni yang mau cari rekomendasi rumah makan cuma di makang sedap ya karena di seluruh 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 utara ini hampir di seluruh 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 utara torang sudah pernah pigi dp tanpa makan dan nantinya ngoni lias sendiri mana yang menurut ngoni enak dan ngoni langsung pigi ya dan jangan lupa juga torang ada di streaming jangan lupa saksikan juga torang di streaming jangan lupa subscribe juga torang pe youtube channel ya oke kalau begitu tak bosan-bosan juga kita mengingatkan kalau tetap mengutamakan protokol kesehatan pakai masker dimanapun ngoni berada kecuali pas ada makan ya dan jangan lupa cuci tangan bawa hand sanitizer terus dan pokoknya jaga jarak dan jangan lupa imbawan dari pemerintah jangan lupa vaksin ya karena dengan begitu torang lebih bebas torang mau makan dimanapun sodak tako-tako ya oke kalau begitu sampai disini dulu episode kali ini dodoku 88 resto orang yang penasaran langsung datang disini dan sampai jumpa di episode berikutnya cuma di magang sarap kalau ada kuah jadi semua menu disini itu enak-enak semua tapi kalau kita boleh rekomen kita mau rekomen jus alfukat yang sementara kita minum terus juga dia punya mie cakalang terbaik sih disini jadi disini DP tampak itu sejuk homey terus juga tidak terlalu crowded apalagi musim covid sama yang ini tempat ini bagus no for situasi sekarang untuk menu andalan disini gado-gado sama minca kalang untuk tempatnya disini nyaman terus karena banyak pohon-pohon juga disini jadi adem jadi kita merasa nyaman juga untuk makan disini rumah makan dodoku 88 rasa mantap harga terjangkau makan serap kalau ada kuah terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax